Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Banjarmasinpos dimanapun Anda berada Kita jumpa lagi dalam acara kita BITOK Banjarmasinpos Bicara Apa Saja Siang ini bersama saya jurnalis Banjarmasinpos Anjar Wulandari Pada siang ini kita sudah kehadiran seorang tamu yang istimewa Beliau ini bisa dibilang perempuan perkasa ya Karena banyak sekali organisasi yang beliau komandoi Baik pada siang hari ini kita sudah menghadirkan Ibu Sinta Laksmi Dewi Beliau adalah Ketua Kadin Kalsel Kita sapa dulu narasumber kita pada siang ini Selamat siang Ibu Selamat siang Baik saya sapa Ibu Sinta atau Ibu Dewi ini Sinta boleh Dewi boleh Dewi aja Dewi aja Ibu Dewi baik Ibu Dewi Baik sahabat Banjarmasinpos semuanya Pada siang ini kita akan membahas tentang tema Membidik potensi investasi di IKN Langsung saja kita berbincang dengan Ibu Dewi Terkait dengan tema kita pada siang ini yaitu Membidik potensi investasi di IKN Ibu Dewi saya tahu bahwa pada tanggal 6 sampai 7 November beberapa waktu lalu Ibu juga berkesempatan hadir di IKN langsung Bu ya Bertemu dengan Kepala Otorita IKN dan para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Kamar Dagang Indonesia Bisa dikasih informasi apa sih yang dibahas dalam acara itu Bu Dan dikaitkan dengan tema kita pada siang ini terkait potensi IKN Mungkin bisa dikasih bacaan nih Potensi apa yang terungkap di situ Bu? Silahkan Ibu Terima kasih Bu Anjar Memang tanggal 6 sampai dengan 7 November kemarin Kita diundang oleh Kadin Indonesia Beserta dengan Kepala Otorita IKN Dalam kegiatan yang bertajuk kerjasama pemerintah dan badan usaha Jadi itu adalah salah satu forum yang digagas oleh Kadin Indonesia Yaitu WKU Bidang Investasi dan Luar Negeri Ibu Sinta Kamdani Dalam rangka partisipasi aktif dari Kadin Indonesia Untuk bersama-sama membangun di IKN Sebenarnya apa yang disampaikan itu tidak lain adalah Salah satu memberikan fasilitas kepada pengusaha terutama Dari segi pengusaha lokal ya Kalimantan Kalimantan maksudnya Kalimantan itu berarti Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kalbar, Kalantan Utara Jadi kita diberikan porsi Sebagaimana terakhir kemarin Pak Presiden berkunjung ke IKN Dan menyatakan bahwa pengusaha lokal ini harus diberikan Dan diprioritaskan untuk bisa ikut serta dalam investasi Ataupun kegiatan ekonomi di IKN Pembangunan ekonomi di IKN Dan ini sangat penting Kemarin kami membawa delegasi sekitar 10 pengusaha ikut serta Alhamdulillah semuanya sudah melaksudkan Letter of Intense Sudah disampaikan LOI-nya kepada otorita Dan kami berharap bahwa Apapun yang ada Saya ingin memastikan sekali bahwa Kalimantan Selatan harus terjun dan masuk ke dalam IKN Harus terlibat Jangan jadi penonton Ibu Baik, tadi mungkin secara garis besar disinggung Banyak sekali potensi di IKN itu Tapi mungkin potensi apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha di Banua khususnya Ibu Dan apakah yang bisa menggarap potensi di IKN itu Hanya pengusaha bermodal besar atau pengusaha besar saja Bagaimana dengan pengusaha-pengusaha Banua yang mungkin masih bermodal kecil Atau mungkin ya seperti UMKM gitu Ibu Apakah ada peluang? Iya Tentu saja sebenarnya IKN itu sangat bersifat inklusif ya Jadi semua sektor usaha ini Pasti mendapatkan tempat di sana Kami juga membawa kemarin Para pihak yang berkaitan sesuai dengan fokus kemarin Forumnya adalah Pendidikan, water treatment, smart city Dan juga ada transportasi di sana Dan ini sangat dibuka luas dan kebetulan Alhamdulillah kemarin yang kami bawa Yaitu rekan kami dari Hasnur Group Sangat tertarik dan sudah melakukan LOI untuk membangun bisnis pendidikan di sana Dan tentu saja ini akan sangat berpotensi mengingat jumlah penduduk di IKN IKN nanti akan bertambah sangat signifikan Sekitar 4 juta lapangan kerja juga di sana tersedia Jadi hal ini tentu saja para keluarga yang ikut serta pindah untuk staff dan lain-lain di IKN Ini sangat memerlukan pendidikan yang baik Kemudian juga kemarin kita melihat adanya potensi dari rekan-rekan kita di Kalsa untuk water treatment Di sana water treatment memang masih menjadi satu kendala Yang harus memang bersama-sama kita bahu-membahu mengatasinya Dan kami harap pengusaha Kalimantan Selatan juga terjun ikut serta dalam investasi ini Selain itu juga kami kemarin membawa juga rekan-rekan dari REI Antaranya dibakil dari Sakwah Group Untuk melakukan hearing tentang smart city Smart city seperti itu Smart living, smart city Jadi kita di sana sangat welcome Saya lihat kepala otorita inklusif dan UMKM juga Semua teman-teman kami dari IWAPI juga Bahkan saat ini sudah mulai melakukan supply Di sana untuk bahan makanan Dan bahan pangan, sayur, mayur, kemudian juga dari telur dan lain-lain Dan jangan takut bahwa UMKM sangat diprioritaskan Bahkan UMKM kalau di lain misalnya disebut UMKM itu sampai dengan 1 miliar atau 5 miliar Di sana 10 miliar masih dianggap UMKM Masih dianggap UMKM Dan masih memiliki fasilitas juga untuk insentif pajak UMKM Saya dengar memang ada insentif untuk pengusaha yang istilahnya akan ikut terlibat di IKN Bentuk insentifnya seperti apa itu Bu? Bentuknya berbagai macam tergantung jumlah investasinya Saya dengar salah satunya adalah UMKM itu tadi Dia 0% untuk pajaknya Kemudian juga untuk sampai dengan 10 miliar masih dikonsider UMKM Kemudian kalau untuk tax holiday itu diberikan kepada investasi yang lebih besar lagi Kemudian ada juga pembebanan PPH 21 kepada pemerintah Untuk kantor-kantor yang membawa serta pegawai dan seterusnya Pemindahan kantor pun kalau kita pindahkan kantor masuk ke IKN Itu juga dapat fasilitas insentif pajaknya Cuma saya tidak hafal ya Karena kemarin itu begitu banyaknya dan begitu sedikitnya waktu Sehingga saya kemarin lupa untuk mencatat lebih detail Intinya bahwa pemerintah ini tidak main-main Bu ya Memberikan insentif dan kemudahan supaya IKN ini benar-benar bisa terwujud Dan bisa segera sesuai target melibatkan banyak pihak Sehingga insentif diberikan ya Bu ya Betul, jadi artinya bahwa pemerintah ini memerlukan kita Pelaku usaha dan ini merupakan satu peluang dari pelaku usaha Untuk bisa mencoba, bukan mencoba ya Memastikan bahwa di IKN itu kita terus serta Supaya diketahui bersama dan kita juga semua tahu Bahwa 2030 ini kita akan mengalami penurunan dari pendapatan sektor alam Sebenarnya alam, dari mineral mungkin dari sawit seperti itu Maka ini adalah salah satu bentuk bahwa kita bisa berinvestasi Memberikan juga ruang kerja lainnya di IKN banyak sekali Untuk transportasi ada, untuk listrik yang sustainable di sana juga ada Pendidikan juga ada, bahkan pendidikan ini masih sangat terbuka luas Untuk itu bahkan juga untuk vokasi saya rasa di sana sangat menjanjikan Bahwa kita bisa mensupply tenaga kerja outsourcing ataupun apapun itu Untuk sektor banyak Non formal ya Ya non formal seperti household ada, sektor rumah tangga, sektor cleaning service Untuk parking dan seterusnya Saya rasa ini sangat memerlukan Mengingat bahwa 21 investasi yang saat ini sudah terkonfirmasi Siap untuk masuk ke IKN itu bernilai sekitar 2 miliar dolar Artinya sekitar 31 triliun Maka kalau 31 triliun ini kita bisa ikut serta saja di sekitar 10% ini sudah luar biasa Sudah luar biasa Bu ya Nah terkait informasi-informasi potensi dan peluang tadi Apakah KADIN sendiri selaku organisasi yang terus dilibatkan juga memberikan dorongan Atau meneruskan ke para anggotanya Atau mungkin pengusaha-pengusaha lain yang di luar anggotanya juga Bu? Iya saya terus menerus mengkampanyekan ini Karena ini memang salah satu program kerja juga dari KADIN Indonesia Dan kita di KADIN daerah ini pasti akan mensupport Karena terutama adalah Kalimantan Selatan ini sebagai penyangga daripada Ibu Kota Nusantara Karena itu kita berharap bahwa pengusaha-pengusaha yang ada Yang saat ini sedang sibuk dengan sumber daya alam, fosil dan seterusnya Bisa meluangkan berinvestasi di lain Bahkan saya mendorong teman-teman Kalau misalnya tidak punya komunitas bisnis yang diperlukan di KADIN Tapi jangan lupa juga hati-hati juga investasinya Jangan sampai salah masuknya Kalau salah masuknya ini bisa babak belur juga Karena banyak sekali resiko Ibu ya Banyak sekali resiko Potensi diiringi resiko ya Tapi kembali lagi untuk potensi di IKN sendiri Apakah kira-kira peluang pengusaha lokal Khususnya Kalimantan itu sama dengan pengusaha di luar Kalimantan gitu Ibu? Atau malah lebih besar nih karena ini daerah-daerah kita, kita tuan rumah gitu Sebenarnya kita besar sekali ya Kita sudah punya keuntungan dari segi geografis Artinya jika kita mensuplai dari Kalimantan Selatan Maksudnya produk-produk karsel Ini kita sudah bisa shortcut biayanya Biaya distribusinya Seperti itu Kemudian yang kedua Kalau kita memakai tenaga kerja dari Kalimantan Selatan masuk ke IKN Ini juga tenaga kerjanya harusnya daya saingnya lebih tinggi Dari segi upahnya Dari segi tunjangannya Seperti itu Kemudian juga kita memiliki Apa namanya Kedekatan emosional Di antara Teman-teman di Kalimantan dan juga di Kalsel Dan ini harus betul-betul kita semangat ya Walaupun di Jawa mungkin produk-produknya lebih banyak Tapi kita itu tadi Sekarang 20% sampai 30% dari harga produk itu adalah biaya distribusi Biaya logistiknya Maka ini merupakan salah satu yang sangat penting Kita masih punya waktu Dua tahun ini untuk mempersiapkan Menguatkan produk-produk lokal kita Untuk bisa masuk ke IKN Tapi kita harus betul-betul bersinergi Berkolaborasi dengan BUMDES Dengan juga teman-teman yang milenials Menguatkan jaringan Infrastrukturnya dikuatkan Jaringan digitalnya juga dimantapkan Sehingga kita bisa bersaing Dengan produk-produk yang dari pengusaha luar pulau Di luar pulau Jadi sebenarnya ini kesempatan yang sangat bagus sekali Bahkan pengusaha kita punya privilege atau keuntungan ya Dari kondisi-kondisi itu Betul Walaupun Nusantara ini artinya semua Indonesia harus bisa di situ Oke 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 Ibu Terima kasih